Sejak ada imbauan untuk tidak berpergian atau pulang kampung, jumlah warga yang mudik melalui terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur terus mengalami penurunan. Sementara di stasiun Gambir juga sepi pemudik. Sejak adanya larangan untuk mudik, suasana terminal bus antar kota antar provinsi Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin pagi terlihat sepi. Tidak terlihat lonjakan penumpang, hanya beberapa penumpang yang terlihat masih mudik ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Beberapa penumpang mengaku memilih mudik ke Kampung Halaman karena diliburkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja dan baru akan kembali ke ibu kota setelah penanganan virus corona berakhir. Beberapa penumpang lainnya mengaku terpaksa pulang kampung karena tak ada lagi pekerjaan sejak dua pekan lalu. Masih Malaya, karena kan disini juga kan gak kerja kan udah diriburin gitu. Jadi kita memiliki untuk pulang aja, Pak. Jadi selesainnya masalah disini, virus itu selesainnya terbaru kita kesini lagi, Pak. Ya karena kan udah gak bisa ini lagi, usaha, gak bisa, ini kan kontrak harus dibayar. Kalau disini kan lebih baik saya pulang ke Jawa aja. Ya udah sepi aja kerjanya, jadi gak ada penghasilan, kontrak harus dibayar. Pada hari minggu kemarin, jumlah pemudik tercatat sebanyak 1.400 pemudik. Jauh di bawah situasi normal yang bisa mencapai 3.000 pemudik. Sementara di stasiun Gambir, setelah adanya himbawan pemerintah untuk larangan mudik serta pembatalan sejumlah rute perjalanan kereta api berimbas pada sepinya calon penumpang. Adanya pembatalan 28 rute perjalanan kereta api sebagai upaya cekal penyebaran COVID-19. Pembatalan rute tersebut rencananya akan dilakukan mulai tanggal 1 April hingga 1 Mei mendatang. Meski masih terlihat adanya beberapa penumpang, namun jumlah calon penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir berkurang jika dibandingkan hari biasanya. Sebagai upaya pencegahan, stasiun Gambir pun melakukan pengecekan calon penumpang sebelum berangkat. Serta terdapat bilik disinfektan agar calon penumpang steril dari virus. Tim Liputan Ainews melaporkan.